Halo, back again with me Gaby Serikandi. Kali ini kita balik lagi di Vroom Room Talk. Hai guys, gimana? Sudah menghitung hari ini ya menuju comeback-nya NCT 2020 Resonance Part 2. Nggak kerasa nih, udah November aja, udah mau Part 2 aja. Bener-bener nggak cepet kelar gitu ya, karena masih seneng banget, masih suka banget NCT 2020. Excited banget. Kalau kalian gimana? Excited juga nunggu Part 2-nya nih. Oke guys, jadi kali ini tuh aku mau menjelaskan seputar NCT 2020 Resonance Part 2. Tapi seperti biasa, sebelum aku masuk materi, aku mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe-nya di bawah dan juga nyalain tombol notifikasinya biar kalian tau kalau misalnya aku upload video. Terima kasih banyak. Nah guys, jadi nih ya, semalam tuh udah upload timeline tentang teasernya gitu. Nah karena masih banyak yang tanya, kak ini maksudnya apa? Gimana gitu? Jadi sepertinya aku akan menjelaskan dan mudah-mudahan penjelasanku membantu gitu ya. Jadi yang pertama ini aku akan menjelaskan dulu kalau misalnya Resonance Part 2 ini ada 2 version. Jadi yang pertama ada Depatcher and then Rifle ya. Ada Keberangkatan dan juga Ketibaan gitu ya. Nah lagunya ini ada 21 di album terbarunya ya. Jadi yang lagu barunya itu ada tambahan ada 8 lagu. Apa aja ya. Yang pertama itu ada 90's Love, itu lead song-nya. Terus yang kedua ada Raise the Roof. Terus My Everything, ada Interlude, Present to Future, Work It, All About You, I Owe You, and then Outro, Dream, Routine In. Jadi ada tambahan 8 lagu baru. Dan semua lagu yang ada di Resonance Part 1 itu ada juga di Resonance Part 2. Jadi totalnya semuanya ada 21 lagu gitu ya guys. Oke udah ke lagu, sekarang kita lanjut lagi. Nah ini gimana sih? Kan disini tuh dijelaskan kalau misalnya ada 2 title tracknya gitu ya. Yang pertama itu ada 90's Love and then ada Work It. Pembagiannya kayak gimana? Nah jadi ini tuh mirip-mirip waktu Resonance Part 1 gitu loh guys. Sama jadi kan ada Make A Wish and then ada From Home. Nah kalau sekarang ada 90's Love, ada juga Work It. Nah membernya beda-beda. Kita jelasin dulu member Work It ya guys. Jadi Work It ini membernya ada Sung Chan, ada Ten, ada Jeno, terus ada Mark, Win Win, He Chan, dan Yang Yang. Ya semua kesayangan jadi satu. Terus ini kayak aduh seneng banget. Kenapa? Karena jujur ya kalau gue tuh seneng banget kayak liat nih yang-yang gabung sama Ya Chan tuh pasti kayak lucu banget gitu. Terus udah gitu win-win. Aduh Tuhan. Ada win-win, ada Mark, ya ada Jeno juga, terus juga Ten, dan Sung Chan. Tuh nanti kita bakalan liat nih Sung Chan nih performance-nya kayak gimana gitu ya. Kemarin udah liat di Misfit, ini nanti di 90's Love kayak gimana. Nah yang satu lagi nih membernya, di lagu Work It ada Johnny. Jujur kaget banget karena waktu live Johnny rambutnya gondrong guys. Johnny, terus udah gitu ada Ten, terus Chong Wu, dan Yuta, serta Hendry. Ya, oh my god. Nah sekarang ada timelinenya, ya aku bakal jelasin timelinenya lagi. Sampai sini bener-bener nanti ya guys. Jadi ada dua title track-nya. Ini ada Work It dan juga ada 90's Love. Nah yang pertama keluar itu adalah 90's Love dulu, terus dilanjutkan dengan Work It gitu. Sama kayak yang pertama ada Make a Wish dan juga From Home. Membernya beda-beda. Ya, terus versinya tadi udah tau ya, ada dua ya. Ada Depatcher dan juga Rifle. Mudah-mudahan nggak nambah jadi satu lagi ya. Oke, nah sekarang kayak yang pertama ini ada first week-nya dulu ya. Minggu pertama itu akan dikeluarkan mulai tanggal 16. Ya, tanggal 16 itu sampai tanggal 19, jadi 16 sampai 19 itu akan ada image teaser. Ya, jadi akan ada image teaser dari Depatcher version ya. Jadi kayak sama kayak waktu kemarin tuh kan ada keluar dulu tuh ya, past version gitu kan. Nah, itu nanti bakal keluar nih, apa namanya? Sorry, sorry. Yang pertama keluar tuh, ini beneran pas ya, past feature tuh nanti bakal keluar tuh image teaser-nya gitu kan, member-member gitu loh. Terus juga tanggal 19-nya bakalan ada Highlight Medley gitu ya. Jadi Medley lagunya gitu ya, tanggal 19. Tanggal 20-nya, arrival version-nya open pre-order. Ya, arrival-nya udah buka PO-nya gitu. Kemarin yang udah ini, Depatcher udah ikutan PO guys atau gimana? Atau kalian masih nunggu dulu, ntar aja ikutan PO-nya. Lanjut lagi, tanggal 20 sama tanggal 21 itu akan keluar image teaser dari 90's Love gitu ya. Terus tanggal 22-nya, release MV teaser-nya 90's Love. Ya, jadi yang pertama keluarin itu adalah 90's Love ya guys. Nah, minggu keduanya, tanggal 23-nya, jadi dari tanggal 21 tuh ya, jadi 21, 22, 23. Image teaser, teaser, dan MV gitu. Oke, ditandain ya tanggalnya. Lanjut lagi tanggal 23-nya, Depatcher version-nya albumnya release. Jadi, release album tanggal 23 ya, yang Depatcher version-nya. Oke, tanggal 24-25-nya, arrival version image teaser. Jadi, kalau yang tadi kan Depatcher-nya kan tanggal 16-19. Nah, sekarang tanggal 24-25-nya, arrival version-nya. Sama kayak waktu kemarin itu loh guys. Pertama, nanti past terus future gitu loh. Oke, lanjut lagi. Tanggal 26, image teaser atau MV teaser dari Work It. Ya, tanggal 26. Tanggal 27-nya, keluarlah MV Work It. Dan tanggal 28-29 akan ada member index. Ya, ada nomor result. And then, tanggal 30-nya, arrival version album release. Jadi, yang pertama album release Depatcher version tanggal 23, selanjutnya album release-nya arrival version tanggal 30. Gitu. Ya, oke. Sebenernya dari semua penjelasan itu, aku mau meng-highlight ya. Pokoknya kalian tandain aja, tanggal 23 November itu 90s Love-nya MV-nya release. Dan tanggal 27 November-nya, Work It release. Ya, itu yang di-highlight. Oke. Nah, terus kalau misalnya kalian bertanya-tanya, terus member-member lain bakal muncul gak sih di Resonance Part 2 ini? Ya, apa cuma member-member yang Work It sama 90s Love aja? Kalau menurut aku sama guys, sama di album Part 1-nya Resonance. Jadi, lagu-lagunya kan tadi ada tuh yang delapan tuh. Itu bakalan ada member lainnya juga. Jadi, sama aja gitu loh ya. Karena kan ini Part 2 ya guys. Jadi, bakalan gak jauh beda juga gitu loh ya. Terus ini, album ini menurut aku konsepnya lebih yang sweet gitu loh. Lebih yang kayak apa ya, full color gitu. Beda sama Resonance Part 1 yang lebih apa, futuristic gitu. Terus, lebih yang dark. Kalau yang ini, memang kelihatannya lebih full color, lebih cheerful, lebih gimana gitu ya. Terus, apalagi ya. Di sini juga kelihatan banget nih, kalau dari, ini aja deh dari kostumnya aja ya, outfit-nya mereka tuh udah deh warna-warni sekali gitu. Bakalan ceria kayaknya gitu ya. Ini temanya. Nah, itulah tadi pokoknya penjelasan. Sedikit penjelasan, mudah-mudahan makin ngerti. Gak makin pusing ya guys. Pokoknya kalau misalnya kalian masih kayak, aduh bingung ini apa segala sih. Pokoknya highlight aja lah, itu bakalan keluar tanggal 23 gitu ya. MV pertama gitu 90's Love, oke. Terus, aku mau ingetin lagi. Jangan lupa pokoknya dukung NCT dengan support yang, cara yang baik gitu. Kalian vote gitu, terus juga apalagi streaming gitu. Dan, ya pokoknya super dengan cara-cara yang baik lah ya. Jangan sibuk ngurusin nge-war, atau nyindir-nyindir orang lain, terus apalagi. Dan, kalau menurut aku ini udah kayak rutinitasnya NCT Zen. Kalau misalnya NCT comeback itu bakalan banyak rumor ini, rumor itu. Jadi, fokus aja sama hal-hal yang baik. Jangan terlalu pikir nanti kalau ada rumor A, B, C, D gitu. Ya guys, kayak udah terlalu sering banget kayak gitu. Terus, apalagi. Yang bisa beli album, silahkan beli. Terus juga kalau misalnya nge-vote, nih aku kasih tau. Kalian tuh vote, ingetin temannya dengan cara yang baik juga guys. Ya, jangan kesananya kayak memaksa apalagi terlalu menggurui. Ya, it's not good. Kalau ingetin boleh. Dan jangan mengancam, oke. Ya, fangirling kan itu untuk something yang happy. Oke, gitu. Jadi, kalau misalnya kalian gak tau caranya nge-vote gimana, aku udah ada di highlight Instagram aku. Kalian bisa cek aja di highlightnya. Itu full disitu caranya kayak gimana. Dan menurut aku juga fanbase-fanbase sering banget kok kasih linknya. Gitu, ya. Jangan ada main sindir-sindiran atau something bad gitu. Don't do that, oke. Makasih banyak pokoknya udah pantengin video ini. Udah nonton. Mudah-mudahan informasinya membantu. Terima kasih banyak. Bye-bye.